Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Insya Allah Mirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan berbagi sedikit ya, mengenai doa yang Insya Allah doa ini bisa panjangan gunakan ya, untuk mencari pasangan hidup ataupun untuk mencari pacar ya, jadi untuk saudara-saudara saya dimanapun anda berada yang mungkin saat ini masih sendiri ataupun masih susah untuk menemukan pasangan hidup ya, maka Insya Allah dengan lantaran doa ini ya, yang Insya Allah sudah dibuktikan untuk keberhasilannya maka Insya Allah panjangan boleh gunakan untuk mencari pacar ataupun pasangan hidup jadi Insya Allah pasangan hidup yang panjangan hidamkan ya, usahakan yang pertama ini harus benar-benar yakin bahwa seseorang yang ingin anda dekati itu sudah benar-benar ya, mantap dalam hati kita jangan sampai ketika panjangan sudah didekati ataupun pasangan tersebut panjangan sudah dapatkan tetapi menyesal di kemudian hari makanya dari itu sebelum panjangan memilih calon pasangan usahakan ya dipilih yang benar-benar sesuai dengan keinginan hati panjangan masing-masing ya, dan ini doa ini khusus buat panjangan semuanya yang mungkin saat ini susah untuk mencari pasangan hidup ataupun mencari pacar tetapi disini ada tata cara ya pemirsa ada tata cara yang harus panjangan lakukan agar supaya doa ini bekerja maksimal ataupun khasiatnya ini tidak pudar ya jadi makanya itu nanti insyaallah panjangan jika ingin mengikuti tata cara tata cara yang saya jabarkan ataupun yang saya sampaikan di kesempatan ini insyaallah panjangan bisa mendapatkan pasangan hidup ya yang sesuai dengan keinginan hati kita ya jangan sampai di kemudian hari panjangan menyesal ya karena memilih calon pasangan hidup ini jangan diikuti dari hawa nafsu ya jadi buat saudara-saudara ya yang ingin mengamalkan doa ini ada tata cara yang harus panjangan lakukan yaitu tata laku puasa ya amalan ini ditebus dengan berpuasa ya selama tiga hari ya puasanya dimulai dari hari senen hari rabu dan hari kamis tiga hari ini boleh panjangan gunakan untuk mengawali puasa ya boleh diawali dari hari senen ya jika hari senen panjangan tidak bisa ya boleh dikerjakan ataupun diawali di hari rabu ya jika di hari rabu panjangan tidak ada waktu maka boleh diawali dari hari kamis tiga hari untuk puasanya untuk niat puasanya panjangan niatkan karena Allah ya yang tidak tahu niatnya panjangan cukup niat puasa karena Allah ta'ala seperti itu nah insyaallah jika panjangan sudah tebus dengan berpuasa ya maka ya setiap malamnya ya jadi paginya puasa sore sahur jadi malam harinya ini panjangan wirid ya sebanyak-banyaknya untuk melakukan penyatuan ataupun penyalarasan doa tersebut agar masuk ya ke dalam tubuh kita ya jika sudah diselaraskan untuk wiridnya ini panjangan boleh wiridkan sebanyak mungkin tanpa ada batas bilangan dan jika perlu panjangan istiqomahkan untuk amalannya dibaca sebanyak 33 kali sehabis sholat fardu ya tetapi yang faktor terpenting usahakan ketika menjalankan puasa selama 3 hari malamnya panjangan mendirikan sholat sunnah hajar 2 raka ya nah habis itu nanti panjangan boleh bertawasul terlebih dahulu ya jika panjangan tidak bertawasul dulu ya panjangan langsung membaca doanya di wirid sebanyak-banyaknya tanpa ada batas bilangan nah buat saudara-saudara yang mungkin penasaran dengan doanya ya insya Allah doa ini sudah dibuktikan untuk keberhasilannya makanya dari itu buat panjangan yang ingin serius mencari pasangan hidup ya mencari pacar ya usahakan jangan dibuat untuk main-main ataupun menyakiti perasaan orang ya nah untuk doanya panjangan nanti boleh membaca doanya nanti akan saya sertakan di video yang ada di bawah sini nah itu doanya panjangan boleh amalkan ya sampai hafal di luar kepala jika panjangan nanti sudah hafal di luar kepala ya barulah nanti panjangan niat ya diniatkan ataupun disatukan dengan diri kita ya dengan tata cara berpuasa selama tiga malam ya nah selama puasa malamnya panjangan mendirikan sholat sunah hajat dua rakaat setelah panjangan mendirikan sholat sunah hajat dua rakaat panjangan boleh lanjut dengan tawasul terlebih dahulu tawasul ataupun kirim fatihah ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam beserta keempat sahabatnya bertawasul ditujukan kepada para malaikat para wali para seh diri kita dan bapak ibu kita nah sehabis itu panjangan mewiritkan doanya bismillah rahman rahim allahumma ya langsung dilanjut ya doanya dilanjut diwirit ya sampai sebanyak mungkin ya allahumma alif baini wabaina adam wahawa ya jadi doanya tersebut panjangan wiridkan sebanyak mungkin tanpa adab bilangan ataupun hitungan ya semampunya seikhlasnya tata cara tersebut tujuannya adalah untuk menyelaraskan agar supaya apa amalan tersebut ya kasihatnya ini meresap ke dalam diri kita nah untuk tata caranya bagaimana ketika amalan ini sudah diselaraskan ya tata caranya bagaimana untuk mendapatkan wanita ya ataupun laki-laki yang kita idamkan tata caranya adalah menggunakan pandangan mata ketika panjangan menemukan seseorang yang pas di hati panjangan ya tanpa harus menyebutkan nama pandanglah bola matanya dengan sungguh-sungguh ya dipandang dengan penuh kasih sayang ya dipandang dengan kelembutan pandanglah bola matanya tersebut sambil panjangan membaca doanya tiga kali ya bismillah warahman warahim allahumma alif baini wabaina ya adam wahawa doa tersebut panjangan membaca tiga kali dalam hati saja sambil panjangan memandang bola matanya target usahakan target yang panjangan pilih ini tidak menyesal di kemudian hari ya usahakan gunakanlah sebaik-baiknya jangan disalahgunakan jangan dibuat untuk menyakiti perasaan orang ya ini tujuannya adalah untuk mencari pasangan hidup ya yang benar-benar ingin mencari pasangan hidup gunakanlah doanya sebaik mungkin ya sebelum panjangan menyatukan ataupun melakukan penyalarasan usahakan doanya dihafal terlebih dahulu ya jika panjangan sudah benar-benar hafal barulah kita mulai berpuasa ya berpuasa selamat tiga malam ya dengan tata cara yang tadi saya sampaikan jadi itu saja mungkin memirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa berguna dan menambah pengetahuan untuk kita semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel memit mundur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh